Pendekar Blon cari jodoh jilid 22. Ramai-ramai potong. Inhorksi darah centil melongo ke bawah. Memang benar. Di jalanan tampak sekawan prajurit Cheng sedang berjalan dengan seenaknya sendiri sampai memenuhi jalan. Orang dua pun pada menyingkir ke samping karena takut ketabrak. Hektometer, seperti raja saja agaknya mereka itu, dengus Inhong dengan geram. Sudahlah, adik Hang, jangan cari gara dua, kata Hanbi Ingah, Cici berkata begitu. Aku menurut, kata Inhong, tetapi apakah kalau kita tak cari gara dua mereka akan puas? Tidak, kita tidak cari gara dua tetapi mereka yang akan cari perkara. Itu lain soal lagi. Tetapi yang penting, kita harus hati dua menjaga diri, menahan kemarahan. Ingat, di sini adalah daerah kekuasaan orang Boan. Kalau kita tidak hati dua tentu akan mendapat kesulitan, Hanbi Ing memberi peringatan. Ya, mudah-mudahan saja seperti yang diharapkan, kata Inhong, tetapi ku rasa sukar. Sebagai pihak yang menang, prajurit dua Cheng itu tentu bertindak semaunya sendiri. Lihat baru berjalan saja lagaknya seperti raja. Berjalan memenuhi jalan dan di sepanjang jalan bergurau. Apa mereka anggap jalan itu punya kakeknya sendiri? Bukankah rakyat diwajibkan bayar pajak segala macam? Memang demikianlah tingkah laku prajurit dalam suasana perang, kata Hanbi Ing, mereka menganggap dirinya yang paling berjasa sendiri dan paling berkuasa. Merasa harus dihormati dan disanjung-sanjung sebagai pahlawan, padahal tanpa bantuan rakyat, mana mereka mampu berperang? Ah, memang manusia itu gampang lupa. Setiap orang menganggap dirinya paling berjasa, kata Inhong. Baiklah Cici Ing, akhirnya darah itu berkata, aku akan berusaha untuk mengekang diri dan mudahan tak terjadi suatu apa nanti. Hanbi Ing tersenyum. Apa yang dikhawatirkan pemilik rumah makan memang menjadi kenyataan. Kawanan prajurit Cheng itu masuk ke dalam rumah makan. Mereka mengambil tempat duduk dan minta disediakan arak. Sambil menunggu, meti mereka berkeliaran memandang kian kemari pada tetamu dua yang berada dalam ruangan itu. Tak lama kemudian pelayan datang membawa arak. Goblok, mengapa hanya arak seru salah seorang yang memelihara kumis tebal? Bukankah loya, tuan, tadi hanya minta arak? Babi tiba dua prajurit berkumis tebal itu menarik kuncir pelayan, masakan arak tak pakai daging untuk pengantarnya? Pelayan itu kebuakan seperti babi yang ditarik ekornya, ampun, loya, nanti kuambilkan hidangan daging. Prajurit lepaskan kuncir pelayan dan membentak, lekas, bawakan dua kati daging sapi bakar. Pelayan pun tergopoh-gopoh masuk. Tak berapa lama seorang pelayan lain keluar dengan membawa penampan berisi hidangan dan arak yang dipesan inhang. Hai, kemari dulu, teriak seorang prajurit yang hidungnya besar. Pelayan itu terkejut. Dia hendak mengantarkan makanan itu ke atas. Terpaksa dia menghampiri ke tempat kawanan prajurit Cheng itu. Apa itu seru prajurit hidung besar tadi? Buka. Pelayan terpaksa melakukan perintah, ini hidangan yang dipesan tamu di atas. Wow, hebat juga. Baunya menusuk hidung. Pintar sekali orang itu memesan hidangan, kata prajurit itu, kasih kemari saja. Pelayan itu terkejut. Tetapi tuan, ini pesanan tamu di atas. Babi bentak prajurit itu, kan bisa engkau suruh buatkan lagi. Yang itu berikan kemari. Tetapi tuan, kata pelayan, tetamu di atas itu sudah sejak tadi yang pesan. Kalau membuat lagi tentu makan waktu lama. Eh, kurang aja rengkau. Babi prajurit hidung besar itu terus menarik kuncir pelayan sehingga pelayan itu hampir jatuh. Lekas taruh ke meja. Terpaksa pelayan itu menurut. Hai, bung, itu pesananku. Lekas bawa kemari. Masa sudah setengah jam baru jadi, tiba dua terdengar suara seorang gadis melengking. Ketika kawanan prajurit berpaling ternyata di atas tangga, tampak seorang darah cantik sedang menuding ke arah mereka. Maaf, nona, kata pelayan bingung, nanti kita buatkan lagi. Kan itu sudah jadi ya, tetapi. Terapi bagaimana? Ini untuk loya di sini. Gila. Makanan aku yang pesan mengapa engkau berikan pada orang lain. Hayo, bawa kemari teriak in hong. Maaf, nona. Tidak ada maaf, lekas bawa kemari. Aku sudah lapar, loya kata pelayan itu kepada prajurit yang berhidung. Besar. Suruh dia makan bersama di sini kalau sudah lapar, kata prajurit berhidung besar. Nona, loya mempersilahkan nona untuk makin bersama di sini saja. Apa in hong terus turun dari tangga dan menghampiri ke meja kawanan prajurit itu dan tanpa banyak mulut terus menyambar basi hidangan yang berisi kueh panas? Memang kawanan prajurit itu sengaja tak menghiraukan in hong? Mereka hendak mencoba apakah in hong berani datang. Ternyata darah centil itu memang berani. Begitu darah itu mengangkat basi hidangan, prajurit hidung besar. Segera mencekal tangan in hong, ai, nona manis, makan di sini saja, dia menarik in hong ke pangkuannya. Aduh, tiba dua prajurit itu menjerit sekeras-keras dan mendekap mukanya. Ternyata dengan berani in hong telah mencurahkan basi berisi kueh panas itu ke kepala prajurit. Tanpa peduli orang kesakitan, in hong menyambar bubur kepiting lagi. Tetapi prajurit yang lain serentak berdiri dan menerkam lengan ini hong, jangan kurang ajar, anak perempuan liar. Tanda petik. Uh, belum sempat dia menyelesaikan kata duanya, in hong menelungkupkan basi bubur kepiting yang masih panas itu pada muka orang. Kawanan prajurit itu terdiri dari enam orang. Melihat kedua kawannya dikeramasi kueh panas dan bubur kepiting, salah seorang marah dan hendak menangkap. Tetapi secepat kilat in hong sudah mendahului menyambar sayur kakap masak tomat dan dilekatkan pada muka prajurit itu. Uh, seperti kawannya yang dua tadi, prajurit itu pun menjerit kesakitan karena mukanya berlepotan kakap. Celakanya, ingsang dari ikan kakap yang tajam telah menusuk matanya. Perbuatan in hong itu tak dapat dibiarkan lagi. Ketiga prajurit yang lain serentak berbangkit dan terus menghantam, tetapi dengan kecepatan yang luar biasa, in hong menyambar tiga buah basi berisi hidangan dan disongsongkan. Perang, perang, perang titik basi itu pecah berhamburan tetapi tangan ketiga prajurit itu pun berdarah. Eh, budak liar, engkau benar duat kurang ajar teriak ketiga prajurit itu seraya maju lagi untuk menyerang. Berak, in hong menemdang meja ke arah mereka, hidangan dan kuah berhamburan menimpah mereka. Mereka makin marah. Serentak mereka pun mencabut pedang dan menyerang. Prak, 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 in hong menyambar kursi dan dilemparkan kepada mereka. Suasana menjadi gaduh tak keruan, tetamu dua lain ketakutan dan bergegas keluar. Pemilik rumah makan segera menghampiri, nona, ai, celaka nih, serunya seperti orang bingung, mengapa nona mengacau rumah makanku. Tanda tanya. In hong, berhenti, seru seorang gadis lain yung turun dari tangga, pemilik rumah makan, jangan khawatir, semua kerugianmu akan ku bayar. Ternyata yang datang itu adalah hon bing dan di belakangnya tampak kim ye uci. Aku sih mau dua saja berhenti, tetapi kawanan prajurit ini tak mau berhenti, seru in hong. Memang benar. Kawanan prajurit itu bahkan tiga prajurit yang telah dikteramasi kuah dan bubur panas tadi, juga ikut mencabut senjata dan bersiap hendak menyerang in hong. Berhenti, tiba dua kim ye uci berseru, segala urusan bisa diurus tanpa harus pakai kekerasan. Mengapa tuan dua hendak menyerang adikku? In hong terkejut karena di aku adik oleh kim ye uci. Uh, kapan sih aku menjadi adik ibu bapamu gumamnya dalam hati. Namun dia diam saja. Prajurit yang bertubuh kekar menuding kim ye uci, He, engkau, mengapa sebagai engkau engkau tak mampu menghajar adik? Hai, engkau tentu bukan orang sini? Mengapa engkau tak pakai kuncir? Teriak seorang prajurit yang lain. Sebelum kim ye uci menyahut, munculah si orang kepala polisi bersama dua orang anak buahnya. Pemilik rumah makan telah menyuruh seorang pegawainya untuk melapor kepada polisi tentang keributan di rumah makan. Hai, siapa yang berani mengganggu keamaan itu seru kepala polisi itu? Dia orang shikwan bernama Tiong, seorang kepala polisi yang menjaga keamanan kota. Titik. Kuan Poh Tau, kepala polisi, tangkaplah gadis yang telah menyiram kuah panas kepada kawan kami, seru prajurit bertubuh kekar seraya menunjukin Hong. Kepala polisi kerutkan dahi. Heran dia dibuatnya mengapa kawanan prajurit Cheng yang begitu asar dan garang dapat dicelakai seorang anak perempuan. Bagaimana Kuan Bok Tau tegur prajurit itu pula? Oh, ya, sahut kepala polisi, bagaimana asal mulanya peristiwa ini? Kami baik dua mengundangnya makan bersama satu meja dengan kami, dia malah marah dan mencurahkan kuah dan bubur panas ke kepala kawan kami. Apakah budak liar semacam itu tak perlu ditangkap kata prajurit? Dan pemuda itu tak pakai kuncir seru prajurit yang lain. Nona, engkau harus ikut kami ke kantor polisi, seru kepala polisi. Tiba dua seorang lelaki tua melangkah masuk dan terus menghampiri kepala polisi. Ih, ada urusan apakah ini pak polisi tanyanya. Hus, siapa engkau? Pergi, jangan campur tangan urusan polisi bentak kepala polisi. Lelaki tua itu tertawa menyangir lalu lewat di samping kepala polisi dan melintas ke belakang Kim Yee Uchi, lalu duduk di sebuah meja paling ujung. Mengapa engkau hendak menangkap aku tanya In Hong? Menurut keterangan para loya ini, engkau telah mengguyur kuah dan bubur panas ke kepala mereka, mencelakai orang, tentu dihukum. Berat hukumannya. Apakah tuan percaya saja kepada keterangan mereka balas In Hong? Prajurit kerajaan Cheng adalah pelindung rakyat dan pahlawan. Rakyat harus menghormati, kata kepala polisi. Itu boleh dua saja, sahut In Hong, tapi apakah tuan percaya saja kepada mereka? Tentu. Walaupun keterangan mereka itu bohong. Eh, anak perempuan, jangan seberang bicara. Masakan para loya ini bohong. Apakah tuan tak perlu tanya keterangan kepadaku dan terus mau menangkap saja? Apakah engkau merasa tindakanmu mengguyur kuah dan bubur panas ke kepala orang suatu perbuatan yang benar? Benar atau tidak, harus ditimbang dulu bagaimana asal mula perkaranya. Pokoknya, tuan hanya menerima keterangan mereka saja apa akan minta keterangan dari orang yang tersangkut. Hektometer, paling keteranganmu itu tentu memelah diri dari kesalahan. Habis, apa aku harus mengatakan tuan ini seorang kepala penjahat kalau kenyataan tuan ini seorang kepala polisi In Hong menjawab dengan berani? Berak, berak, berak. Terdengar suara meja ditampar keras dan menyusul terdengar suara parau berteriak, Hai, mana pelayan? Ini rumah makan atau rumah sakit? Sekalian berpaling. Ternyata yang mengebrak meja itu tak lain adalah lelaki tua berwajah bocah tadi. Seret orang itu keluar perintah kepala polisi kepada kedua anak buahnya. Apa salahku? Hai, kepala polisi, aku akan menghadap raja untuk melaporkan perbuatan yang sewenang-wenang ini. Masakan orang tak salah engkau usir dari rumah makan. Tanda tanya. Engkau kira aku tak punya uang kakek berwajah bocah itu berteriak kalang kabut ketika diseret keluar oleh dua orang polisi. Tuan, kata Han Bing, baiklah Tuan tanyakan kepada saksi yang tahu tentang peristiwa tadi. Siapa saksinya? Tetamu dua sudah meninggalkan rumah makan ini, kata kepala polisi. Pemilik rumah makan dan pelayan ini mengetahui peristiwa itu. Silakan Tuan tanya kepada mereka, kata Han Bing bagaimana karena malu terhadap seorang nona cantik, kepala polisi itu menegur pelayan. A-A-Nu Tuan polisi, pelayan itu tergagap-gagap dan tak melanjutkan omongannya ketika beradu pandang dengan prajurit Cheng yang bertubuh kekar. Lekas katakan yang genah bentak kepala polisi. Lo titik lo, lo ya itu titik be, be, nar. Bangsat dan perat ihong, engkau berani bohong. Bukankah hidangan yang kupesan itu diserobot mereka? Sebenarnya kami sudah berjanji hendak membuatkan lagi untuk nona, tetapi nona tak mau dan bangsat engkau in hang terus hendak menampar pelayan itu tetapi dicegahan BLNG jangan adik hang. Nih, jelas bahwa nonalah yang bersalah, kata kepala polisi. Dan bok tau, kata prajurit bertubuh kekar, pemuda itu juga melanggar undang dua karena tak mau memelihara kuncir. Oh, kepala polisi menyalangkan metu ke arah Kim Ye Uci. Ia terbeliak? Ah, apakah lo ya tidak salah lihat? Bukankah pemuda itu sudah pakai kuncir? Hah prajurit tegap itu membelalakan mata, tetapi dia tadi dia tadi tak pakai kuncir, bok tau dia berpaling. Kepada kepala polisi itu dan tiba dua berteriak, hai, mengapa? Titik mengapa bok tau sendiri tak memakai kuncir? Apa teriak kepala polisi kuantiong dengan kaget dan serentak merabah betok kepadanya, astaga. Kemana kuncirku? Engkau juga tak pakai kuncir teriak inhor seraya menuding pada prajurit tegap itu. Prajurit pucat dan serentak merabah kepalanya, celaka. Tanda seru ia melonjak kaget, kuncirku. Jatuh seru kawannya yang melihat seikal rambut jatuh di tanah. Prajurit tegap itu serentak menyambar kucir dan terlongong-longong memandangnya, mengapa kuncirku jatuh? Cuan kepala polisi, tangkap orang tak berkuncir ini teriak inhong. Kepala polisi keantar cengang. Hai, prajurit dua, lekas tangkap dan bawa kedua orang tak berkuncir ini kepada pembesarmu. Beberapa prajurit itu tertegun. Ha, kalian tak mau menangkap? Baik, aku akan melaporkan kepada pembesarmu, gertak inhang seraya hendak keluar. Tunggu teriak kepala polisi lalu berpaling kepada kawanan prajurit, mari kita pergi dia terus melangkah keluar. Kawanan prajurit itu pun mengikuti langkahnya. Rupanya mereka menyadari bahwa rombongan gadis itu memang pemuda dua yang berilmu tinggi apalagi prajurit bertubuh tegap yang menjadi kepala mereka, kuncirnya putus. Memang pada waktu kerajaan ceng mengumumkan bahwa setiap orang lelaki harus memelihara kuncir, terjadilah reaksi yang keras di kalangan rakyat hon. Oleh karena itu kerajaan ceng pun menjalankan peraturan itu dengan keras. Barang siapa berani melanggar perintah itu, akan dihukum rangket sampai 50 kali. Dan apabila untuk yang kedua kalinya masih melanggar, akan dihukum mati. Itulah sebabnya kepala polisi begitu ketakutan setengah mati karena kehilangan kuncir, demikian pula dengan kawanan prajurit. Sebagai hamba hukum dan prajurit hukumannya jauh lebih berat apabila berani melanggar undang-undang itu. Ah, adik Hang, mengapa engkau cari gara dua lagi tegur hon bing bukan aku yang bersalah, bantahin Hang masa hidangan pesanan kita diserobot seenaknya sendiri oleh prajurit itu. Sementara itu tampak Kim Ye Uci tertegun. Kim Kong Chu, dari mana engkau memperoleh kuncir itu tegur hon bing Kim Ye Uci geleng dua kepala, Aku sendiri juga tak tahu, katanya seraya hendak mencabut kuncir yang melekat pada tengkuknya. Jangan, seru In Hong, daripada menghadapi banyak kesulitan lebih baik engkau pakai saja kuncir itu. Apakah kuncir itu benar dari rambutmu sendiri tanya hon bing pula? Bukan, jawab Kim Ye Uci, kuncir itu melekat pada rambut tengkuku. Siapakah yang memasangnya? Itulah yang menjadi pemikiranku. Padahal jelas tiada orang yang masuk kemari, mengapa tahu dua aku mempunyai kuncir? Beberapa saat kemudian, In Hong seperti teringat sesuatu, serunya, ah, orang tua yang berwajah tertawa tadi, apakah bukan dia? Ah, dia akan terus diringkus polisi dan diseret keluar, bantah hon bing, bagaimana mungkin dia dapat mencomot kuncir kepala polisi dan dipasang di rambutmu? Baik Kim Ye Uci maupun hon bing tak dapat menjawab pertanyaan itu. Apakah engkau tak merasakan suatu apa ketika kuncir itu nomblok di rambutmu? Tanya In Hong pula, Kim Ye Uci hanya gelengkan kepala, ya, aku memang mencurigai orang tua itu. Selain dia tiada orang lain yang masuk ke ruang ini. Dan mengapa kuncir dari prajurit bertubuh tegap tadi juga putus? Apakah kuncir mereka memang kuncir pasangan? Sebelum mendapat jawaban, In Hong sudah memanggil pelayan, Hai, bung, apakah kuncirmu asli atau pasangan? Asli, nona, kata pelayan. Masa iya, coba ku periksanya, In Hong suruh pelayan itu berputar badan lalu ia memegal kuncir pelayan, Ah, pasangan juga. Hektometer, sudah dua kali engkau bohong, bung. Nah, buktinya kuncirmu dapat kuambil dia terus melemparkan kuncir pelayan itu ke lantai. Sudah tentu pelayan itu kaget setengah mati. Kuncir itu memang tumbuh dari rambutnya dan dipelihara sampai panjang. Mengapa sekarang terlepas? Hayo, celaka, pelayan menyambar kunci terus lari masuk ke dalam. Melihat itu pemilik rumah makan merabai dan menarik-narik kuncirnya. Dia legah karena kuncir ia tidak lepas tetapi diakwatir akan terjadi apa dua maka dia terus mendekatnya saja seperti takut kalau jatuh. Han Bi Ing geleng dua kepala, Ah, engkau memang nakal, adik Hong. Sebagai hukuman dari kebohongannya tadi, bisik In Hong. Chiang Kui, kata Han Bi Ing seraya menghampiri pemilik rumah makan. Ia memberikan dua cil emas, kiranya ini cukup untuk pengganti semua kerusakan di sini. Terima kasih, dengan tangan kiri masih mendekat kuncir, tangan kanan menerima uang pemberian si Nona. Eh, apa-apaan itu? Mengapa kuncir kok didekap terus-menerus? Apa takut terbang Teguh In Hong? Pemilik rurnah makan hanya tertawa menyengir. Nona, katanya, kurasa Nona sekalian lebih baik lekas dua tinggalkan kota ini. Karena dikhawatirkan tak lama lagi prajurit dua ceng itu akan datang untuk menangkap Nona dan tuan. Ya, kata Han Bi Ing lalu mengajak kedua kawannya pergi. Pergi sih boleh saja, tetapi bagaimana dengan perutku yang masih kosong ini lengking In Hong? Wah, pemilik rurnah makan garuk dua kepalanya, kalau harus masak tentu makan waktu bagaimana kalau ku suruh membungkuskan bakpao saja? Tanpa menunggu persetujuan orang, pemilik rumah makan segera suruh tukang masak membungkuskan sepuluh butir bakpao. Kota Taigoan adalah ibu kota propiri Sanse. Merupakan dataran yang dikelilingi oleh pegunungan. Di sebelah selatan gunung Tiong Tiausan, di sebelah utara tembok raksasa Banli Tiang Sia yang membatasi tanah Tiong Gowa dengan Mongolia. Lalu di sebelah timur laut gunung Gow Taisan dan di sebelah tenggara gunung Taihang San. Puncak gunung Gow Taisan mencapai ketinggian 3.000 meter, merupakan salah satu dari panca giri, lima gunung, yang tertinggi di benua Tiong Goan. Setelah melintasi provinsi Siamse, maka ketiga anak muda itu pun memasuki wilayah San yang saat itu sudah diruduki oleh kerajaan Cheng atau Boan Chiu. Saat itu mereka tiba di sebuah kota kecil di kaki pegunungan Luliang San dan mengalami peristiwa lucu di rumah makan. Sekeluar dari rumah makan mereka hendak melanjutkan perjalanan ke timur. Singkatnya di tengah jalan mereka tak mengalami gangguan apa-apa. Mungkin mereka pun memang bertindak hati dua, sedapat mungkin menghindari jalan besar dan kota yang ramai. Mereka lebih senang mengambil jalan yang sepi di pegunungan dan desa. Dengan tindakan itulah maka mereka dapat tiba di kota Tai Goan dengan selamat. Sebelum memasuki kota, berkatalah Kim Ye Uchi, suasana dalam kota tentu jauh berbeda ketika masih dalam kekuasaan kerajaan Beng. Kurasa baiklah kita menyamar. Terutama penting sekali bagi nona hon agar jangan diketahui musuh. Menyamar bagaimana tanya In Hong? Kalau kita menyamar sebagai pelancong, tentu mudah menimbulkan perhatian orang. Masa dalam suasana perang, orang sempat untuk melancong, kata Kim Ye Uchi, maka sebaiknya kita menyamar saja sebagai rakyat desa yang hendak menjual barang ke kota. Bagaimana? Wah, berabe, kata In Hong, kalau engkasi mudah saja, tetapi bagaimana dengan Cici In? Masakan orang takkan kaget melihat seorang desa yang secantik dia? Hai, adik Hong, engkau memang suka menggoda orang, cobalah engkau berkaca, apakah orang jaga akan percaya kalau orang desa secantik engkau? Kim Ye Uchi menganggiu, ya, memang begitu. Lalu harus menyamar jadi apa? Itu mudah saja, kata In Hong, yang tepat kalau aku dan Cici In menyamar sebagai rahib. Menjadi rahib ulang Kim Ye Uchi, tetapi apakah di dalam kota terdapat biara? Ada, sahut honbing, bahkan beberapa buah. Yang terkenal adalah biara semimlahnya. Ya, itu memang tepat, kata Kim Ye Uchi, tetapi dari mana kita dapat memperoleh pakaian rahib? In Hong tak dapat menjawab. Kalau menyamar sebagai rakyat desa mudah saja kita beli pakaiannya, tambah Kim Ye Uchi. Cici In, kata In Hong, biara yang terletak agak di luar kota? Ya, ada. Biara Ceng Lengkuan. Letak, memang di sebelah luar tembok kota, kata Bi In itulah, seru In Hong, kita kesana mencuri jubah rahib untuk kita berdua. Dan bagaimana untuk engkau tanyanya kepada K.L. Ye Uchi? Kupikir, kata Kim Ye Uchi, aku akan menyaru sebagai tanda petik. Padri gundu saja. Wah, wah, jangan dong, kata Kim Ye Uchi, kalau wai muka dilumuri kotoran atau beda untuk berganti wajah, itu sih mudah saja kalau sudah selesai lalu dicuci. Tetapi kalau rambut sudah terlanjur digundul, apakah bisa tumbuh dengan cepat? Jangan dua aku nanti dikira Padri Murtad. In Hong tertawa. Dengan aku menyaru sebagai rakyat dan kalian sebagai rahib, tentulah orang tak menyangka kalau kita ini sekawan sehingga mengurangkan perhatian orang. Setelah mencapai sepakat maka bertanyalah Kim Ye Uchi, jika demikian mari kita menuju ke biara itu. Biara Ceng Lengkuan tidak berapa besar dan teletak di pinggiran kota. Kepala biara bernama Gok Sian Sutai, berumur enam puluhan tahun, mempunyai dua orang murid Lian Ceng dan Lian Kiat, dua saudara kembar yang baru berumur dua puluhan tahun. Setelah tiba di biara itu maka Kim Ye Uchi berkata, harap Nona berdua tunggu di sini, akulah yang akan mengambilkan pakaian rahib. Ah, jangan, kata In Hong, engkau seorang lelaki dan rahib dua di biara itu semua wanita. Apakah engkau tidak sungkan? Habis kata Kim Ye Uchi, ini kan urusan penting. Apalagi kita ini kan kaum persilatan, mengapa harus malu? Tanda tanya. Lebih baik aku sajalah, seru In Hong tetapi. Tanda petik. Apa engkau kira aku tak mampu melakukan? Bukankah mereka itu hanya rahib dua yang hanya mengurusi biara dan membaca kitab? Kim Ye Uchi gelengkan kepala, jangan meremahkan kaum paderi dan rahib. Tidak semua kaum paderi dan rahib itu hanya membaca kitab saja. Mereka pun diberi latihan bersemedi dan ilmu silat untuk menjaga kesehatan. Lihat tuh ceritanya Fihara Syaulim. Dulu pendirinya. Tak Chousu telah memberi pelajaran silat. Pelajaran sesungguhnya sebagai suatu gerak badan agar kesehatan mereka baik dan semangat tidak lesu tapi lama-kelamaan ilmu silat itu menjadi suatu senjata untuk berkelahi. Kalau untuk bela diri baik saja, tetapi ada juga yang digunakan untuk mencelakai orang, menjadi jagoan. Sudahlah, Tukas In Hang, pokoknya aku tentu mampu mencuri pakaian mereka. Harap tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Habis berkata darah itu terus melesat pergi. Kim Ye Uchi menghela nafas, ah, anak perempuan itu memang garang sekali. Dia belum tahu pengalaman di dunia persilatan. Mudah-mudahan tak terjadi suatu apa. Ya, dia masih bersifat kekanak-kanakan segala apa mau menang sendiri, kata Han Bing, tetapi dia sebenarnya besar sekali rasa setia kawan dan penuh tanggung jawab. Cepat In Hang sudah mendekati biara gerumbul pohon yang gelap, dia maju nenghampiri biara. Biara itu tampak sunyi, karena itu sudah larut malam. Tetapi anehnya pintu. Ruang depan tak tertutup. In Hang melangkah masuk. Meja sembahyang yang berada dalam ruang tengah itu masih menyala lilinnya. Yang dipuja di meja sembahyang itu adalah arca Dewi Kuan Im. Dan di kanan-kiri meja dapat arca dua orang siantong, kacungnya. Tiba dua matuin Hang menyala ketika melihat di alas meja sembahyangan itu masih terdapat sesaji buah-buahan, antara lain buah li, beer, sudah lama dia tak makan buah-buahan. Seketika timbulah seleranya. Maka dia pun maju ke meja dan wut, ia terus menyambar buah li. Ia mendesuh kaget ketika buah li itu dapat bergerak menghindar ke samping. Ah, mungkin karena tertampar oleh angin gerak tanganku, buah itu menggelinding, pikirnya. Dia terus mengulangi lagi, menyambar buah itu, uh titik. Koma kembali ia melongo karena buah itu menggelinding lagi ke samping. Gila, masakan menyambar buah li saja sampai dua kali kok tak mampu, ia mulai geram. Setelah memperhatikan posisinya, In Hang menyambar lagi. Kali ini dia bergerak dengan amat cepat. Ih, kembali mulutnya mendesis karena sambarannya itu luput lagi. Kali ini bukan menggelinding ke samping tetapi mencelat ke atas lalu jatuh lagi. Gila dengus In Hang. Dia makin penasaran. Disambarnya lagi, eh, buah li itu dapat melejit ke belakang. In Hang tidak menyadari bahwa tak mungkin buah li dapat bergerak dan mencelat kalau tidak digerakkan tenaga orang. Tetapi dalam anggapan dia mengira buah itu bergerak karena tertampar oleh angin gerak tangannya. Ah, tak perlu disambar, cukup pelahan-lahan agar tidak menimbulkan angin, akhirnya lia mendapat akal. Kali ini tangannya maju di rentang seperti anak yang hendak mendekap jengkerik. Pelahan-lahan tangannya makin mendekati buah itu. Dan ketika tinggal sejari jauhnya, dia terus menyambar, uh, buah itu melejit ke atas. Ah, goblok, mengapa aku tak dapat bersabar, ia menyalahkan dirinya sendiri. Diulanginya lagi untuk ajukan tangannya mendekati buah itu. Ketika tiba di dekat buah, dia memang dapat mengendalikan diri untuk tidak cepat dua meraih, melainkan julurkan jari telunjuk untuk menyentuh buah itu, ih titik hanya tersentuh sedikit saja, buah itu terus melejit ke muka. Kali ini In Hang benar dua kaget. Mengapa begitu tersentuh, buah terus mencelat? Padahal pelahan sekali ujung jarinya itu menyentuhnya. Apakah buah itu bernyawa? Ataukah ruang ini ada senunggunya? Baru dia berkata begitu tiba dua sepasang lilin yang terletak di meja bergerak-gerak, berpindah tempat. Sudah tentuin Hang terbelalak kaget. Eh dan, gumamnya, masakan lilin dapat berpindah tempat, buah dapat bergerak dan melejit. Yang lebih gila lagi, sekonyong-konyong sepasang lilin yang berpindah tempat itu padam. Seketika ruang itu pun gelap gulita. Anak perempuan, engkau berani mencuri buahku tiba dua telinga In Hang seperti ternih yang suara halus macam dening nyamuk. Sudah tentuin Hang melonjak seperti meliuk ular. Suara apakah itu? Dia tabahkan hati dan mencabut pedangnya. Ho, anak perempuan, engkau berani melawan aku? Akulah Dewi Koan Im yang dipuja di sini. Kembali telinga In Hang ternih yang suara halus seperti nyamuk. Seketika lilin pun menyala lagi. Dan memandang ke muka, In Hang masih melihat arca Dewi Koan Im itu seperti tersenyum kepadanya. Hayo, engkau harus berlutut mengaturkan maaf kepada Dewi. Tiba dua telinga In Hang yang suara nyamuk itu dan tanpa terasa, lututnya pun terkulai melentuk dan beluk, In Hang jatuh berlutut di depan meja sembahyang. Dia terkejut dan hendak meronta berbangkit tetapi lututnya sukar digerakan. Hektometer, anak perempuan, kalau engkau tetap tak mau minta ampun, engkau akan kusuruh berlutut sampai besok siang, telinganya ternih yang pula suara nyamuk itu. Siapa engkau tanyanya? Ia tak tahu siapa yang bicara itu. Maka ia pun hanya sekedar bertanya tanpa mengetahui kepada siapa pertanyaan itu ia ajukan. Aku penunggu biara ini. Bukankah engkau ini seorang pencuri terdengar suara itu menginyang di telinganya? Tidak aku bukan pencuri. Hektometer, aku adalah Sin Beng, malaikat, yang tahu isi hati orang. Mengapa engkau berani bohong kepadaku? Kalau malaikat, cobalah engkau tunjuk muka, jangan bersemunyi. Aku sudah berada di depanmu, engkau sendiri yang tak tahu. Tidak percaya. Mengapa aku tak dapat melihatmu? Engkau bangsa manusia, tentu saja tak dapat melihat perwujudanku. Yang penting, kau haturkan maaf kepada Dewi. Dewi Koanem adalah Dewi pengasih dan penyayang, apa permintaanmu tentu akan dikabulkan. Tanda petik. Inhang diam. Dia masih tak percaya. Budak perempuan, apakah engkau minta dipaksa? Baiklah, begitu telinganya ternih yang suara halus itu, leher Inhang terasa kencang lalu terus melentuk ke muka, kepala menunduk sampai ke tanah. Darah itu terkejut dan coba hendak meronta tetapi percuma. Dia tak dapat menggerakkan leher mengangkat kepala. Hayo, kalau tak mau minta ampun, engkau lurus menunduk sampai besok siang di mana kepala biara ini tentu akan mengetahui perbuatanmu. Inhang terkejut, heran, cemas tetapi pun menyerah. Dia benar dua tak dapat berkutik. Diam-diam ia menimang, apa sih beratnya untuk mengucapkan kata dua itu? Daripada aku begini sampai besok pagi dan dipergoki rahib jarak ini, kan lebih baik aku menurut dulu. Tanda petik. Setelah memutuskan, dia pun segera mengutipkan kata dua seperti yang diajarkan suara gaib tadi. Habis mengucap, eh, tahu dua dia dapat bergerak lagi. Cepat dia berbangkit. Belum berbuat apa dua, tiba dua buah li tadi menggelinding dan mencelat ke arah dadanya. Cepat dia menyanggapinya. Makan, terngiang pula suara halus itu di telinga Inhang. Inhang terpaksa menurut. Memang enak rasanya buah li itu. Setelah makan maksudnya dihendak cepat dua tinggalkan ruang semelah yang itu. Ia benar dua kapok mengganggu sesaji yang diperuntukkan Dewi Koan Im. Tetapi entah bagaimana sehabis makan buahi, ia rasakan matanya ngantuk sekali. Sedemikian ngantuk sampai sukar dibuka. Dan akhirnya ia pun menyerah saja, terus menggelep tak tidur. Han Bi Ing yang menunggu di hutan, mulai cemas. Mengapa sampai sejam lamanya belum juga Inhang muncul? Ditunggunya lagi sampai sejam. Dan waktu sudah tiga jam lamanya, Han Ing tak dapat menahan kesabarannya lagi. Kim Kong Chu, bagaimanakah dengan Hong? Ya, anak perempuan itu memang bandel, kata Kim Ye U Chi, seharusnya dia sudah kembali. Lalu bagaimana? Engkau berani menunggu seorang diri di sini takut apa? Kalau begitu biarlah kususulnya saja, Kim Ye U Chi yang terus lari menuju ke biara. Saat itu rembulan sudah condong ke barat. Ruang depan dari biara itu gelap tiada penerangannya lagi. Kemana kah ia harus mencari jejak darah itu? Adakah kepala biara ini, seorang rahipi yang sakti pikirnya? Ia mempunyai alasan untuk menduga begitu. Inhang juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi tetapi mengapa? Sudah tiga jam berada dalam biara itu tak juga darah itu kembali lagi? Kim Ye U Chi menjemput kerikil dan dilontarkan ke genteng. Keru itu adalah keru yang digunakan oleh kaum Ye Heng Jin, kaum persilatan yang bekerja pada malam hari, untuk menyelidiki apakah penghuni rumah sudah tidur atau belum. Suara berkelotekan dari batu kerikil yang menggelinding di atap, tiada bersambut. Tiada suara dari penghuni yang terdengar bangun. Kim Ye U Chi memberanikan diri. Dia tak mau langsung memasuki ruang dalam, melainkan ion cat ke atas genteng. Baru kakinya menginjak gentong, tiba dua setiup pangin tajam telah menyambar ke arahnya. Hektometer, kurang ajar, ada orang yang menyerang aku dengan senjata rahasia, pikirnya. Dia dam saja. Begitu benda itu tiba, dia segera menamparnya, plek. Ihkoma dia mendesis ketika merasakan bahwa yang ditampar itu bukan senjata rahasia yang berbahaya, melainkan sehelai daun. Kurang ajar gumamnya namun pada lain saat dia terkesiap. Orang yang mampu melontarkan daun seperti melontar senjata rahasia terang tentu memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Selaka, ada orang sakti yang hendak menganggu aku, pikirnya. Mendekam di atas wawingan genteng, ia memandang kesekeliling penjuru. Namun ia tak menemukan sesuatu yang layak dicurigai. Empat penjuru sunyi senyap terbungkus dalam kegelapan malam yang kelam. Tiba dua ia melihat sesosok tubuh memberosot lari dari balik gerumbul. Ho, engkau, kata Kim Yeuchi seraya loncat turun untuk mengejar. Ternyata orang itu amat tangkas dan sekali. Kim Yeuchi terus mengejar sampai tiba sebuah lembah barulah orang itu berhenti. Ho, mau apa engkau mengejar aku tegur orang itu? Suaranya parau. Dan Kim Yeuchi seperti pernah mendengar nada suara orang itu tapi entah di mana ia sudah lupa. Siapa engkau? Apa pedulimu aku siapa? Bukankah yang menyerang aku dengan lemparan daun tadi, engkau? Apa engkau anggap aku mampu melakukan itu? Balas orang yang wajahnya pucat seperti mayat. Hektometer, tiada lain orang kecuali engkau. Lalu apa maksudmu? Tanya orang itu. Engkau hurus mengatakan siapa dirimu dan apen maksudmu mengganggu aku? Kalau aku tak mau mengatakan, harus mau bentak Kim Yeuchi seraya terus menyambar orang itu. Tetapi dia terkejut sekali karena orang itu mampu menghindar dari tangannya. Dahulu karena hendak menuntut balas kepada Kim Tian Chong maka Kim Yeuchi menyaru sebagai Kim Tian Chong. Dia bermarkas di Gunung Hang San dan mendirikan perkumpulan senglian kau. Selain untuk mencari Kim Tian Chong, pun ia bermaksud untuk menjagoi dunia. Persilatan. Sudah barang tentu dia memiliki kepandayan yang sakti sehingga mampu mengalahkan tokoh dua persilatan. Peristiwa itu menggemparkan dunia persilatan. Ketua dari tujuh partai persilatan yang ternama Sampai Kelabahkan. Akhirnya tampilah pendekar bloon untuk menghadapinya. Untung pada waktu mereka berdua bertempur mencapai detik dua yang gawat, datanglah Hyang Hyang Niyochu untuk mendamaikan dan menceritakan siapa sebenarnya mereka itu. Ternyata orang yang menyamar sebagai Kim Tian Chong itu adalah Kim Yeuchi. Dan Kim Yeuchi itu ternyata putra dari Hyang Hyang Niyochu dengan Kim Tian Chong, bloon putra Kim Tian Chong dari ibu lain. Dengan demikian Kim Yeuchi dan Kim Yeoyong, bloon, itu adalah saudara tunggal ayah lain ibu. Tentang kisah yang menarik itu, Anda dapat mengetahui dalam Cersil Pendekar bloon yang lalu. Maka tak heran kalau Kim Yeuchi terkejut karena orang bermuka pucat itu mampu lolos dari sergapannya. Hektometer, engkau ternyata hebat juga, dengus Kim Yeuchi seraya melanjutkan serangannya. Tetapi tiba dua orang itu berseru, ayah, celaka, maksud baik disangka jelek titik. Habis berkata orang itu terus loncat dan melarikan diri. Kim Yeuchi tertegun mendengar kata orang itu hanya sejenak dia terdiam atau orang itu sudah lenyap dalam kegelapan malam. Luar biasa sekali ilmu ginkang orang itu, kata Kim Yeuchi sesaat kemudian. Akhirnya terpaksa dia kembali ke biara lagi. Ah, ternyata halaman diara dia telah menyaksikan suatu pemandangan yang menegangkan. Ditingkah oleh sinar bulan remang, saat di halaman diara sedang berlangsung pertempuran yang seru antara tiga sosok bayangan hitam. Kim Yeuchi tak tahu siapa mereka itu. Tetapi sesaat kemudian dia baru dapat melihat bahwa yang bertempur itu adalah seorang rahib tua melawan dua orang padri. Walaupun tak tahu siapa mereka tetapi Kim Yeuchi rasakan suatu keganjilan. Mengapa dua orang padri lelaki tak sungkan mengeroyok seorang rahib wanita tua? Dan mengapa di antara sesama kaum agama mereka harus berkelahi? Seketika timbulah keinginan Kim Yeuchi untuk melerai. Tetapi mereka berkelahi sedemikian seru sehingga seolah ketiga sosok bayangan itu tergabung menjadi satu. Hai, Tai Su dan Su Tai yang bertempur. Ku harap Su kalah berhenti dulu, serunya untuk menghentikan pertempuran itu. Tetapi mereka tak mengacuhkan. Tai Su, aku bermaksud baik untuk mendamaikan urusan kalian. Harap Tai Su hentikan pertempuran dulu, Kim Yeuchi mengulang seruannya. Namun tetap tak diacuhkan. Maaf, Tai Su dan Sin Mi, apabila seruanku tak dihiraukan, terpaksa aku akan bertindak. Untuk yang terakhir kalinya Kim Yeuchi memberi peringatan. Tiba dua salah seorang padri melesat ke tempat Kim Yeuchi dan terus menghantam, Jangan mengganggu kesenangan kami, bocah liar. Kim Yeuchi terkejut. Ia tak menyangka padri itu begitu galak. Begitu datang terus melancarkan pukulan yang berbahaya. Kim Yeuchi menghindar ke samping. Tunggu serunya. Padri itu terkejut ketika serangannya ada dihindari Kim Yeuchi. Dia mulai penasaran. Tanpa mengacuhkan permintaan orang, secepat mengisar tubuh, padri itu menyerang Kim Yeuchi lagi dengan jurus yang lebih dasyat. Gila engkau teriak Kim Yeuchi seraya gunakan gerak logan pengset atau belibis jatuh mendatar. Dia ayunkan tubuh melesat lurus ke samping. Ho, bocah liar, engkau anak buah rahib itu, ia kembali padri tua melancarkan serangan. Bukan, harap Tai Su jangan salah faham. Aku pendatang baru di tempat ini, seru Kim Yeuchi menyingkir dari serangan. Tetapi padri tua itu tak mau mendengar keterangan Kim Yeuchi. Dia tetap melanjutkan serangannya sehingga Kim Yeuchi sibuk harus menghindar Kian kemari. Mampus lu teriak padri tua itu ketika melepaskan sebuah pukulan Kim Kong Tuali yang dasyat. Boom, sebatang pohon yang berada di belakang Kim Yeuchi, karena anak muda itu menghindar, tumbang seketika. Dan walaupun tidak kena tapi bahu Kim Yeuchi terasa sakit karena terlanggar sambaran angin pukulan tenaga dalam yang dasyat itu. Bagaimanapun sabarnya namun Kim Yeuchi juga seorang anak muda yang masih berdarah panas. Ia marah melihat perbuatan padri itu. Padri, mengapa engkau bertingkah seliar itu? Apa engkau kira aku takut kepadamu? Baru Kim Yeuchi berkata begitu, padri tua itu sudah loncat menghantamnya lagi. Jangan banyak mulut, anak peliar. Krak! Kali ini Kim Yeuchi tak mau menghindar, lah ingin menjajal kekuatan padri tua itu. Ditangkisnya pukulan si padri. Seketika terdengar letupan keras dari dua kerat tulang yang saling berbentur. Ih, Kim Yeuchi tergetar bahunya. Uhkoma padri tua itu mendesuh ketika tubuhnya tersurut mundur selangkah. Wajahnya pucat dan sepasang matanya melotot kepada Kim Yeuchi. Taisu, apakah engkau masih hendak mengadu kekuatan tegur Kim Yeuchi? Siapa engkau? Sesaat kemudian padri tua aku membentak. Telah ku katakan tadi, aku seorang pejalan yang kebetulan lalu di sini. Karena melihat Taisu bertempur dengan seorang sutai maka aku pun berhenti dan bermaksud hendak melerai, kata Kim Yeuchi. Ini bukan urusanmu, jangan engkau ikut campur serupa dari tua itu. Ah, mengapa Taisu berkata begitu sahut Kim Yeuchi? Bukankah kaum agama itu menjungjung welas asih dan perdamaian? Sekali lagi ku katakan, ini bukan urusanmu jangan turut campur. Melihat hal yang ganjil tidak berbuat apa-apa itu menyalahi laku seorang ksatria. Ho, ksatria. Engkau menganggap dirimu seorang ksatria. Aku tidak menganggap tetapi aku hanya berusaha untuk mendidik diriku supaya melaksanakan laku seorang ksatria. Hektometer, ternyata engkau memang bandel. Ah, tiada tempo meladeni engkau serupa dari tua itu terus berputar tubuh dan hendak loncat ke tengah gelanggang lagi. Taisu dengan sebuah gerak loncatan yang teramat gesit, Kim Yeuchi sudah menghadang muka paderi tua. Bangsat, mampu sengkau paderi itu lepaskan sebuah pukulan tenaga dalam hebat diat gong chiang atau pukulan membelah angkasa. Bagus seru Kim Yeuchi yang serentak menyambut dengan pukulan chokut hun kiuchi atau pukulan mengisar tulang memisah urat. Dulu ketika masih bayi, Kim Yeuchi telah direbut dari tangan ibunya, hiang-hiang niocu, oleh Bu Beng Lojin, ketua senglian kau. Dari Bu Beng Lojin itulah Kim Yeuchi telah memperoleh ilmu kepandayan yang sakti. Di antaranya ialah pukulan chokut hun kiuchi yang sebenarnya pukulan itu sumbernya dari perguruan Kun Lunpei karena Bu Beng Lojin itu sungguhnya juga berasal dari perguruan Kun Lunpei tetapi kemudian dia mengembara dan menidirikan perguruan sendiri. Pukulan chokut kunci yang telah disempurnakan oleh Bu Beng Lojin hingga jauh lebih hebat dari sumbernya yang mula perguruan Kun Lunpei. Pukulan itu dilancarkan dengan tenaga dalam yang tinggi. Dapat digunakan memukul jarak jauh. Lawan yang terkena akan menjerit sakitan karena tulang duanya berkisar dan urat duanya pun berantakan. Awuh, pada ritua menjerit tak tahan dan cepat loncat mundur terus melarikan diri sambil mendekat lengan kanannya. Tetapi Kim Yeuchi sendiri juga tertegun, rasakan darah dalam dadanya bergolak keras hingga menyesakan nafas. Terpaksa dia hanya tegak berdiam diri menyalurkan pernapisan untuk menenangkan gejolak darahnya. Dalam pada itu, di partai pertempuran antara rahib dengan paderi tua kawan paderi yang kabur tadi, pun telah mencapai penyelesaian. Giyoksian Sumoai, apakah engkau benar dua tak mau menyerahkan warisan guru seru paderi tua itu? Aku hanya melakukan pesan suhu. Kecuali engkau benar dua sudah mau insyaf dan kembali ke jalan yang benar, barulah nanti akan ku pertimbangkan lagi permintaanmu itu, sahut rahib tua. Ke jalan benar? Apakah jalan hidup yang kutempuh ini salah? Apa salah sebuah pantangan yang suhu berikan kepada kita? Banyak, aku tak ingat. Baik, aku yang mengatakan, dengarkan, kata rahib tua itu, bahwa salah satu pantangan dari suhu yang diberikan kepada kita yalah tidak boleh menjadi pengkhianat. Padri tua itu terkesiap. Barang siapa yang melanggar pantangan suhu, dia dipecak dari perguruan dan harus dibasmi. Merah muka padri itu. Namun pada lain saat dia berseru, apakah engkau anggap aku seorang pengkhianat? Apa nama seorang yang bekerja pada musuh yang memerangi negara kita balas rahib yang disebut Giyoksian itu? Itu pengkhianat. Lah, kan sudah tahu sendiri, mengapa masih bertanya? Apakah engkau tak merasa? Tahu adalah suatu pengetahuan. Aku tahu tentang pengetahuan apa yang disebut pengkhianat itu. Tetapi aku tak merasa aku ini seorang pengkhianat. Oh, jika demikian, engkau ini seorang mayat manusia. Manusia yang sudah tak punya perasaan lagi. Ho, janganlah memaki senakmu sendiri terhadap seorang suheng, Giyoksian, seru padri itu. Ku katakan aku tahu tentang apa yang disebut pengkhianat tetapi aku tidak merasa menjadi seorang pengkhianat. Orang boleh memaki aku seorang pengkhianat karena aku membantu kerajaan Cheng tetapi aku mempunyai alasan sendiri. Dan ku rasa pendirianku itu bukanlah suatu pengkhianatan terhadap negara. Hektometer, bagaimana pendirianmu? Aku mendasarkan kesemuanya itu pada takdir. Memang sudah ditakdirkan oleh Tian bahwa kerajaan Beng itu akan hancur dan digantikan dengan kerajaan Cheng. Kerajaan Beng sudah terlama-lama, sudah lapuk, bobrok dan tak berguna bagi rakyat. Apa salahnya kalau kerajaan Cheng timbul dan menggantikannya? Orang Boan, bukanlah bangsa Han. Jangan berbicara soal bangsa tetapi lihatlah kenyataan yang ada dan yang membawa kebaikan kepada rakyat. Apakah engkau hanya memetingkan soal Raja Beng daripada rakyat kita yang sudah cukup lama menderita kesengsaraan dari tingkah Raja dan Menteri dua kerajaan Beng itu? Tidak. Aku mempunyai pendirian lain. Biar orang menganggap aku seorang pengkhianat tetapi nyatanya kerajaan Cheng telah memperlakukan aku dengan baik dan mereka pun menurut permintaanku untuk tidak menindas rakyat kita. Mereka berjanji akan memperbaiki dan meningkatkan kehidupan rakyat kita. Nah, apakah perjuangan untuk kepentingan rakyat itu suatu tindak berhianat? Hektometer, dalih seorang pengkhianat memang indah sekali. Tetapi keindahan itu hanya untuk menutupi keburukannya. Jika Raja Beng dan Menteri dua kerajaan itu sudah lapuk, kitalah yang harus bangkit untuk mengusir mereka dan mengganti dengan kepala negara yang lebih cakep dan bijaksana. Mengapa kita membantu lain bangsa untuk menjajah negeri kita? Hektometer, engkau mengatakan orang Cheng bersikap baik kepadamu. Tetapi engkau harus sadar bahwa sikap baik mereka itu bukan tak ada sebabnya. Mereka membutuhkan orang semacam engkau untuk memujuk orang supaya mau berhambal kepada mereka. Engkau dijadikan alat untuk memata-matai, menindas dan memperbudak bangsamu sendiri. Ih, apakah engkau masih ada muka untuk mengatakan engkau ini seorang pahlawan yang membela kepentingan rakyat? Coba tanya, siapakah rakyat yang akan menyambutmu sebagai pahlawan mereka seru rahib giyoksian dengan berapi-api? Ternyata dua orang pendeta dan rahib ini dahulu saudara seperguruan. Adalah karena si pendeta mau bekerja. Pada kerajaan Cheng maka, rahib pun memutuskan hubungan saudara seperguruan dengan dia. Dan hal itu memang menurut pesan guru mereka yang sudah mendiang. Giyoksian, jangan sok pintar untuk menggurui aku. Setiap orang mempunyai pendirian hidup sendiri dua. Sekarang aku datang hendak meminta hakku. Hak apa? Guru telah mewariskan sebuah kitab pusaka berisi pelajaran ilmu tenaga sakti Kiyu Yang Sinkeng. Karena aku sebagai murid tertua, akulah yang berhak menerima warisan kitab pusaka itu. Engkau sudah bukan murid Suhu. Karena, Suhu telah menandaskan, barang siapa melanggar pantangan menjadi seorang pengkhianat negara, dia bukan lagi muridnya dan bahkan boleh dibunuh agar tidak mencemarkan nama baik Suhu. Wah, hebat. Benar dua hebat engkau Giyoksian, seru pendeta tua itu. Sekali lagi ku minta dengan baik dua agar engkau suka menyerahkan kitab itu. Jika tidak, aku pun tak mau mengingat hubungan kita sebagai saudara seperguruan lagi. Memang harus begitu, sahut Rahib Giyok Kiyansutai, karena aku pun sudah tak menganggap engkau sebagai Suheng Lak. Jika begitu, hanya mati yang harus engkau terima pendeta itu segera memutar tongkat pertapaannya dan menyerang Rahib. Dalam sekejap meter Rahib itu seperti terbungkus dalam lingkaran sinar tongkat. Giyoksian Sutai Kepala Biaraceng Lengkuampun tak mau bersikap lemah. Dia memainkan hutim atau kebut pertapaannya untuk menghalau serangan tongkat bekas Suhengnya. Giyoksian dan pendeta tua itu adalah murid dari seorang sakti yang mengasingkan diri dari dunia persilatan. Orang sakti itu menamakan ililinya Seng Jibong, artinya hidup itu seperti bermimpi. Adalah karena masih mudanya dia banyak menderita kekecewaan atau perbuatan Seng Kekasih, kawan-kawan dan orang dua yang dikenalnya, maka dia putus asa dan melarikan diri dari keramaian dunia. Dia anggap hidup itu seperti mimpi. Maka dia pun berganti nama dengan Gong yang berarti hampa. Dia memandang dunia hampa hanya sebuah impian. Hidup itu hanya seperti orang bermimpi. Dalam sekejap kita sudah lenyap lagi. Gong Hai mempunyai dua orang murid. Yang besar bernama Ping Ho dan yang perempuan Giyoksian. Setelah dianggap sudah cukup memiliki bekal kepandayan, Ping Ho disuruh turun gunung terjun ke masyarakat ramai untuk mencari pengalaman dan mengandalkan kepandayan yang diperolehnya. Dia mengharap murid itu kelak menjadi manusia yang berguna, jangan mengalami kecewa seperti dirinya. Giyoksian masih tetap tinggal di sana di gunung sampai gurunya meninggal dunia. Pada waktu itu Pertapa Gong Hai memberikan sebuah kitab pusaka berisi pelajaran ilmu tenaga sakti Kyushin Kang kepada Giyoksian. Tetapi murid lebih muda akan memberikan kitab itu kepada Suhengnya. Baiklah, Giyoksian, kata Gong Hai sudah gawat keadaannya, aku senang dengan kejujuranmu. Engkau boleh memberikan kitab ini kepadanya dengan syarat bahwa dia telah memenuhi semua peraturan dan tidak melanggar pantangan yang ku berikan kepada kalian. Kalau kau dapatkan dianye leweng jangan engkau berikan kitab ini kepadanya dan engkau lah yang menjadi suaris kitab ini. Sanggupkah engkau melaksanakan pesanku ini? Baik, Suhu, kata Giyoksian. Dan engkau sendiri, muridku, kata Gong Hai, aku tak dapat memberi peninggalan apa dua karena aku memang tak punya apa dua. Miliku hanya sepasang supit untuk makan. Supit itu terbuat dari batu giyok yang memiliki khasiat. Apabila dalam hidangan terdapat racun maka sumpit itu akan berubah berwarnanya. Begitu pula apabila berada di tempat yang hawanya mengandung racun atau terdapat kabut beracun, supit itu akan berubah warnanya. Pokoknya supit itu dapat memberi tahu kepada kita tentang segala jenis racun. Bahwa berhadapan dengan orang yang membawa racun dalam saku bajunya, supit itu pun akan berubah warnanya. Nah, kalau engkau mau, ku berikan supit itu kepadamu. Karena sudah terlanjur hidup di tempat yang sunyi, usia Giyoksian pun sudah terlanjur banyak. Ketika itu dia sudah berumur 25 tahun, akhirnya ia memutuskan untuk masuk menjadi biarawati. Dia tinggalkan gunung dan mengembara untuk mencari Suhengnya. Dia mendengar kabar bahwa Suhengnya juga menjadi seorang padri tapi Suhengnya itu bekerja pada kerajaan Cheng. Dia diangkat sebagai kepala vihara terbesar di kota raja dan mendapat kepercayaan penuh dari kerajaan Cheng. Giyoksian menuju ke Pakia untuk menemui Suhengnya. Tetapi bukan diterima dengan baik, dia malah ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Untung seorang sakti yang tak dikenal namanya, dapat menolong Giyoksian. Dan dibawa lari ke Taigoan dan disuruh tinggal di vihara Cheng Lengkuan. Siapakah handa tanya Giyoksian? Aku tak punya nama. Cukup panggil si Ban Leng Jiyu, kata orang aneh itu. Ban Leng Jiyu ulang Giyoksian. Ia merasa aneh mengapa orang memakai nama Ban Leng Jiyu yang berarti manusia serba bisa. Ah, harap sini tak usah heran. Yang penting tinggallah sini di bihara ini. Bihara ini menjadi pos persembunyian dari pendekar dua yang hendak menolong orang dua persilatan yang dicelakai kaki tangan kerajaan Cheng. Oh, Giyoksian terkejut, apakah ada gerakan yang berusaha menyelamatkan pendekar dua kesatria yang jatuh ke tangan orang Cheng? Ya, kata Ban Leng Jiyu, mereka yang ada dalam daerah pendudukan musuh, bekerja secara rahasia untuk menolong orang dua persilatan maupun orang-orang yang setia kepada kebeng serta mereka yang tidak mau berkomplot kepada kerajaan Cheng tetapi dipaksa dan ditangkap, dijebluskan dalam penjara. Demikianlah Giyoksian Sutai tinggal di bihara itu. Sebuah bihara yang sebenarnya dijadikan markas rahasia dari para pendekar yang bergerak di bawah tanah untuk menyelamatkan tokoh dua yang dicelakai kerajaan Cheng. Tetapi jaringan metu dua kerajaan Cheng memang lihai sekali. Ping Ho yang sudah berganti nama dengan Padri Huat Ho, segera mencium tentang jejak sumuainya yang berada di biara Cheng Lengkuan. Padri Huat Ho telah ditugasi kerajaan Cheng untuk mematamatai kaum padri, imam dan pertapa yang bersikap menentang kerajaan Cheng. Untuk merebut hati kaum agama, kerajaan Cheng menugaskan Huat Ho Sian Su, gelar dari Peng Ho, untuk membujuk kaum golongan agama bernaung di bawah perlindungan kerajaan Cheng. Biara dua dan kelenteng dua serta kuil dua yang mau berfihak kepada kerajaan Cheng, diberi tunjangan besar. Dengan kera itu Huat Ho memang berhasil menarik banyak sekali golongan kaum agama ke pihak kerajaan Cheng. Setelah mendapat laporan tentang Giyok Sian itu, maka Huat Ho Sian Su dengan seorang padri segera berangkat ke biara Cheng Lengkuan si kota Taigoan. Huat Ho perlu menangani sendiri persoalan itu karena ia hendak menemui sumuainya untuk meminta kitab warisan dari mendiang suhunya. Sudah tentu Giyok Sian menolak sehingga terjadilah pertempuran. Huat Ho Sian Su terkejut ketika merasakan betapa hebat ilmu tenaga dalam yang dimiliki sumuainya. Terpaksa ia memberi isyarat kepada kawannya untuk membantunya. Tetapi pada saat Giyok Sian terdesak, muncullah Kim Ye Uci. Pemuda itu berusaha untuk melerai tetapi kedua padri itu tak mau menggubris, bahkan salah seorang sudah loncat dari Giyang Gang dan menyerang Kim Ye Uci. Akhirnya karena jengkel Kim Ye Uci mengeluarkan ilmu simpanan Chokut Hun Kin Chiang. Dia berhasil melumpuhkan lengan padri itu. Padri itu melarikan diri. Tetapi Kim Ye Uci juga bergolak keras darahnya. Terpaksa dia pejamkan mat menyalurkan pernapasan. Sementara pertempuran antara Huat Ho Sian Su dengan Giyok Sian Su Tai telah mencapai detik yang menentukan. Tampak tongkat padri Huat Ho sedang dilibat oleh hutim Giyok Sian Su Tai. Sepintas tampaknya mereka sedang tarik-menarik untuk melepaskan senjatanya tetapi. Sesungguhnya mereka sedang mengadu tenaga dalam yang sakti. Kiyu Yang Sian Kang tiba dua Huat Ho siar berseru kaget. Hektometer, engkau tahu juga, dengus Giyok Sian. Pencuri teriak Ahwat Ho Sian Su, engkau telah mencuri pelajaran tenaga sakti Kiyu Yang Sian Kang dari kitab Suhu. Suhu telah memperkenankan. Bohong teriak Ahwat Ho Sian Su pula, ketika turun gunung, Suhu telah memberi pesan kepadaku bahwa setelah kembali dari pengembaraan, Suhu hendak menyerahkan kitab pusaka ilmu Kiyu Yang Sian Kang kepadaku. Mengapa engkau berani mencuri pelajaran dalam kitab itu? Aku tidak mencuri, bantah Giyok Sian, Suhu lah yang memberi pelajaran ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin. Suhu berjanji takkan pilih kasih. Kalau aku belum diberi pelajaran ilmu silat itu, engkau pun tidak. Benar, Sahwut Giyok Sian, memang Suhu tak memberi pelajaran ilmu itu kepadaku. Dan beliau pun memberikan kitab itu kepadaku supaya dirikan kepadamu. Nah, kalau Suhu sudah mengatakan begitu mengapa engkau tak lekas memberikan kepadaku? Suhu tidak hanya mengatakan begitu tetapi masih disertai embel dua. Kalau engkau nyeleweng menjadi pengkhianat, maka kitab itu tidak boleh diberikan dan supaya ku ambil sendiri. Nah, karena kau niat dua menjadi kaki tangan kerajaan Ceng, aku tak dapat memberikan kitab itu kepadamu. Engkau seorang rahib tetapi jelas engkau berhati kotor, mengangkangi barang yang bukan menjadi hakmu. Aku hanya menurutkan pesan Suhu. Karena engkau berhianat maka kitab itu takkan ku berikan kepadamu. Soal pengkhianat atau bukan, bukan wawenangmu untuk menilai. Suhulah yang dapat memberi keputusan. Tetapi Suhu kan sudah meninggal, bagaimana mungkin hendak menghadap beliau? Berikan kitab itu kepadaku dan menghadaplah engkau ke akhirat menemui Suhu. Tanda petik. Benar, benar, sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru dan muncullah seorang kakek bungkuk yang berjalan dengan tongkat. Benar, benar, kalau hendak mencari peradilan, tidak hanya Sutai itu yang harus menghadap Suhu-nya ke akhirat tetapi engkau pun juga harus ikut ke sana. Biar diberi keadilan. Dalam tanya-jawab yang cukup sengit Giyoksian dan Huat Ho masih melangsungkan pertempuran adu tenaga dalam yang hebat. Ketika mendengar suara dan munculnya seorang kakek bungkuk, keduanya terkejut, Giyoksian berpaling, kesempatan itu tidak disiasiakan Huat Ho. Serentak dengan itu ia menarik tongkatnya. Begitu terlepas dari lilitan hutim, Huat Ho terus menyapukan tongkat ke pinggang Giyoksian Sutai. Ih, Giyoksian terkejut dan menyurut mundur tetapi. Sabuk pinggang jubahnya terkena damparan tongkat. Hal itu cukup membuat tubuh Giyoksian terhuyung-huyung ke belakang. Pergilah ke akhirat Huat Ho Sian Su Yon Chat hendak menghantam kepala Giyoksian yang masih belum dapat berdiri tegak itu. Kim Ye U Chi terkejut ia membuka matu, ternyata tongkat Huat Ho sudah melayang ke atas kepala Giyoksian sedang. Rahib itu tampak tak berdaya lagi untuk menghindar atau menangkis. Pak, baru Kim Ye U Chi hendak berseru menyuruh padri itu hentikan keganasannya, tiba-dua ia menyaksikan suatu peristiwa yang aneh. Tongkat yang diacungkan ke atas oleh Huat Ho itu tak dapat turun sehingga Giyoksian mendapat kesempatan untuk loncat ke belakang. Padri membunuh Rahib, sungguh suatu perbuatan yang terkutuk, seru si kakek bungkuk tadi seraya berjalan menghampiri. Huat Ho Siansu berputar tubuh, oh, maaf kakek, koma, ah, jangan, yang, kakek bungkuk itu melambaikan tangannya dan tampak lengan bajunya bergerombiangan. Jika Lo Chiam Pfe tak mau menerima hormatku, baiklah, aku hendak mengaturkan persembahan kepadamu. Tiba-dua Huat Ho Siansu lontarkan tangannya, bum, terdengar leptusan hebat dan asap tebal pun segera bertebaran memenuhi tempat itu. Kim Ye Uci terkejut. Tiba-dua ia merasa angin berkesur dan telinganya pun tergiang sebuah suara halus, lekas tutup pernapasan, asap itu ngandung racun. Kim Ye Uci pun menurut. Ia heran siapa yang membisiki dengan ilmu Cian Bijit Bit ilmu menyusup suara itu. Beberapa saat kemudian setelah asap menipis, Kim Ye Uci terkejut lagi. Ternyata di tempat pendeta dan Rahib bertempur tadi sudah tak berbarang seorang mereka itu pikirnya. Ia berpaling dan juga kakek bungkuk tadi lenyap. Keadaan di sekeliling tempat itu sunyi senyap. Apakah aku bermimpi tanyanya dalam hati? Ah, tidak. Aku sadar. Mereka tentulah jago sakti. Kemungkinan Rahib dan kakek bungkuk di mengejar padri yang melontarkan peluru beracun. Rahib yang bernama Giyoksian itu jelas kepala dari biara ini. Tetapi siapakah gerangan kakek bungkuk itu tanyanya tak habis dua. Tiba-dua ia teringat akan In Hang yang hendak mencuri pakaian Rahib di biara itu. Kemanakah darah itu? Karena sudah terlanjur datang ke biara situ, baiklah ia menyelidiki In Hang Di di dalam biara. Kalau darah itu tak ada, barulah ia akan kembali ke tempat Hon Bi In. Begitulah dia segera melangkah masuk ke dalam biara. Seorang Rahib muda yang masih gadis tampak menyambutnya dan menanyakan Kim Ye U Chi. Ah, aku hanya ingin melihat-lihat biara ini saja karena kebetulan aku lewat di tempat ini, kata Kim Ye U Chi. Biara ini tak ada sesuatu yang berharga dilihat. Apalagi si cuh hendak bersembahyang, silakan bersembahyang di ruang muka, kata Rahib muda. Ada seorang kawanku, seorang gadis, apakah Lipo Usat melihatnya datang kemeritanya Kim Ye U Chi? Rahib muda itu tertawa, Lipo Usat. Ah, janganlah si cuh berkata demikian. Aku tak layak mendapat sebutan begitu. Aku hanya seorang murid yang belum ditahbiskan menjadi Rahib. Oh, maaf, kita Kim Ye U Chi, tetapi bagaimana dengan pertanyaanku tadi? Rasanya sejak semalam tak ada tetanu yang berkunjung kemari. Memang biara ini jarang sekali dikunjungi orang, kata Rahib muda itu. Kim Ye U Chi segera tinggalkan biara itu menuju ke tempat Hon Bi Ing. Ia terkejut ketika lihat Hon Bi Ing dan In Hang sudah ada di sana dalam pakaian Rahib. Wah, nona In memang hebat, puji Ye U Chi. Dan Hon Bi Ing hanya tertawa sedang Hang tersipu-sipu menunduk. Eh, kenapa ini seru Kim Ye U Chi heran? Seorang kakek pinjang datang kepadaku. Ia mengatakan bahwa dia melihat seorang Rahib muda menggeletak di bawah pohon. Aku terkejut dan minta dia supaya mengantarkan aku ke sana. Siapa tahu ternyata Rahib muda itu tak lain lah In Hang. Oh, Kim Ye U Chi terkejut. Adik Hang menggeletak tak dapat berkutip dan tak dapat bicara sehingga tak dapat kutanyai. Tetapi saat itu dia mengadakan pakaian sebagai Rahib dan di sampingnya terdapat setumpuk pakaian Rahib lagi. Aku heran dan bertanya kepada kakek berkaki pinjang itu. Kakek itu mengaku nama Ban Leng Jiu. Tanda petik. Ban Leng Jiu Kim Ye U Chi tersentak kaget. Ya, sahut Hon Bi Ing, kenapa? Berapa umur kakek itu? Lebih kurang tujuh puluhan tahun. Bagaimana wajahnya? Tua renta, memelihara jenggot putih yang panjang, kakinya pinjang? Ya, aneh. Gumam Kim Ye U Chi, dia juga mengaku bernama Ban Leng Jiu. Siapa tegur Hon Bi Ing heran? Kim Ye U Chi menceritakan bagaimana ketika tiba di biara Cheng Leng Kuan, dia telah diserang oleh seorang bayangan. Ketika dia kejar bayangan itu berhenti di sebuah hutan sepi dan herannya bayangan itu ternyata seorang kakek wajah seperti anak dua dan mengaku bernama Ban Leng Jiu. Tetapi kakinya tidak pinjang, kata Kim Ye U Chi mengakhiri ceritanya, mengapa yang bertemu nona itu kakinya pinjang? Entahlah, kata Hon Bi Ing. Kemudian kakek itu mengatakan bahwa In Hong tadi berkelahi dengan seorang A kakek. Kakek itu dapat merugi Kun In Hong. Tetapi aku muncul dan kakek itu melarikan diri, katanya. Or mengapa di daerah ini terdapat banyak kakek? Ada kakek berwajah anak dua, kakek berkaki pinjang dan kakek yang suka menggang anak perempuan. Kuperiksa keadaan In Hong ternyata tak menderita luka apa dua. Aku pun legah. Tetapi ketika aku berpaling hendak bertanya sesuatu kepada kakek pinjang itu, ternyata dia sudah lenyap. Lenyap? Ya, jawab Hon Bi Ing, memang aneh. Apakah engkau tak mendengar gerakan waktu dia pergi? Hon Bi Ing gelengkan kepala, tetapi kulihat di tempat dia berdiri tadi, terdapat tiga buah goresan huruf di tanah yang berbunyi di atar tutup jalan darahnya. Oh, apakah nona In Hong yang dimaksudkanlahnya Kim Ye U Chi? Ya, kata Hon Bi Ing, lalu ku periksa dan ternyata memang adik Hong telah ditutup hingga tak dapat berkutik dan bicara. Setelah diurut-urut barulah dia dapat bergerak. Kim Ye U Chi berpaling kepada In Hong, nona, siapakah yang mencelakai engkau? Uh, kalau tahu tentu ku hajar, gumam In Hong. Hon Bi Ing lalu mengulang cerita yang dituturkan In Hong kepadanya. Ialah pengalaman waktu In Hong masuk ke dalam darah dan peristiwa buah pir di meja sembahyangan patung Dewi Koan Im. Oh, kata Kim Ye U Chi, jika demikian. Apakah dalam darah itu memang terdapat malaikat penunggunya tanya Hon Bi Ing ya? Tidak mungkin, teriak In Hong. Aku tak percaya, Kim Ye U Chi tertawa, memang kalau terhadap lain orang. Malaikat itu tak ada. Tetapi tidak akan muncul lu untuk menyambut nona In. Mungkin dia tahu kalau hidangan untuk Dewi Koan Im akan diganggu nona In. Ha, ha, ha. Tanda petik. In Hong merah mukanya dan terus sayunkan langkah. Hai, hendak kemana adik Hang Hon Bi Ing terkejut. Akan kuobrak-abrik meja sembahyangan itu. Coba saja. Patung Dewi Koan Im itu akan mampu berbuat apa kepadaku. Jangan. Seruhan di Ing tetapi In Hong sudah lari jauh. Ah, mengapa Kong Chu menggodanya? Anak itu memang kolokan. Kalau menderita sedikit saja ia sudah ngamuk. Mari kita susul dia. Kim Ye U Chi hanya tertawa. Keduanya segera menuju ke biara Cheng Leng Kuan lagi. Tetapi kejut mereka bukan kepalang karena mereka tidak mendapatkan In Hong berada di biara itu. Seorang rahib muda keluar menyambut dia menanyakan maksud kedatangan kedua anak muda itu. Rah B itu juga masih seorang gadis muda bahkan lebih muda dari rahib yang menyambut Kim Ye U Chi tadi. Nona, kami hendak mohon tanya apakah saudara kami seorang gadis datang ke biara ini tanya Kim Ye U Chi. Rahib muda itu kerutkan dahi, aku seorang rahib, harap jangan menyebut Nona. Oh, maaf, sini, kata Kim Ye U Chi. Sejak pagi tadi aku bekerja di ruang untuk membersihkan ruangan dan mengatur meja sembahyangan, kata rahib muda itu, tetapi tiada seorang Nona yang datang kemari. Ah, harap sini jangan mengecewakan kami, kata Kim Ye U Chi. Jelas adik kami itu menuju ke sini. Mengapa sini mengatakan tak orang datang? Si Chu, kata rahib muda itu, aku seorang rahib, bohong adalah pantangan yang tak berboleh kulanggar. Kim Ye U Chi berpaling ke arah Hon Bi Ing. Hon Bi Ing memberi isyarat anggukan kepala. Sini, kata Kim Ye U Chi, bolehkah kami masuk ke dalam? Boleh saja, kata rahib muda itu, tetapi apakah maksud si Chu mencari adikku itu, kata Kim Ye U Chi. Aneh, jawab rahib muda, sudah ku katakan bahwa sejak malam tadi kami tak menerima seorang petamu. Mengapa si Chu hendak memeriksa ke dalam? Apakah si Chu tak percaya kepada keteranganku? Aku percaya, kata Kim Ye U Chi, tetapi sini pun harus percaya pada keteranganku bahwa adikku memang pergi ke biara ini. Hektometer, baiklah, kata rahib muda itu, tetapi aku pun harus melakukan kewajiban mematuhi perintah Su Hu. Bahwa setiap orang yang tak mempunyai kepentingan, dilarang masuk ke dalam ruang dalam biara ini. Lo, biara itu kan sebuah rumah suci. Setiap orang boleh datang bersembahyang. Tanda petik Benar, sahut Nikoh, silakan si Chu bersembahyang di ruang ini kalau mau bersembahyang. Kemudian Nikoh muda itu berpaling ke arah Hon Bing, Nona, apakah Nona juga mau sembahyang? Hon Bing menjawab, aku datang bersama Kong Chu ini. Titik Tanda petik Oh, yang hendak dicari itu adik dari Kong Chu atau adik Nona? Adik kita Oh, jika begitu Nona adalah Sini, cepat Hon Bing menukas, benar adikku tak datang kemari? Mengapa Nona tak percaya kepadaku seru rahib muda itu? Mengapa Sini juga tak percaya kepada omonganku balas Kim Ye Uci? Aku percaya tetapi aku tak melihat seorang Nona yang datang kemari. Silahkan cari saja ke lain tempat. Tidak Sini, kata Kim Ye Uci, aku harus mencari ke dalam, habis berkata dia terus melangkah hendak masuk. Tunggu, rahib muda itu melesat dan menghadang di muka Kim Ye Uci seraya dorongkan tangannya. Kim Ye Uci rasakan kedua tangan rahib muda itu memancarkan setiup arus tangan yang keras. Diam dua Kim Ye Uci mengempos semangat untuk memperkokoh tubuh. Ih, rahib muda itu mendesis kaget ketika ia melihat pemuda itu masih tegak dihadapannya. Rupanya dia penasaran. Kembali ia mendorong lebih kuat seraya berkata, harap si Chu keluar ruang ini. Tetapi kembali dia terkesiap ketika melihat pemuda itu tegak dengan tenangnya. Sumo Ai, mengapa engkau tiba dua terdengar lengking suara seorang gadis dan pada lain muncul seorang rahib muda, oh, Kong Chu ini lagi. Dia hendak dekat masuk ke dalam, kata rahib yang pertama, dia hendak mencari adiknya. Oh, desis rahib kedua, tadi dia sudah datang dan bertanya soal itu. Sudah ku katakan tak ada orang yang datang kemari mengapa Kong Chu masih berkeras hendak masuk ke ruang dalam? Apakah dilarang? Ya, mengapi? Entah, itu pesan Suhu. Apakah di dalam ruang biara ini terdapat satu yang harus dirahasiakan kepada orang luar? Itu sudah menjadi peraturan biara ini, kalau aku tetap hendak masuk? Kami pun terpaksa tetap akan menghalangi. Kim Ye Uchi sebenarnya sungkan untuk bentrok dengan wanita apalagi kaum rahib. Tetapi ia bikin curiga melihat sikap kedua rahib yang begitu mati-matian melarangnya masuk ke dalam. Tentulah terdapat apa dua dalam darah ini. Seketika keinginannya untuk mengetahui makin besar. Sini, maaf, aku terpaksa meneruskan maksudku hendak masuk. Ia terus melangkah maju. Berhenti, kedua rahib muda itu serempak berseru dan dorong tangan ke arah Kim Ye Uchi. Kim Ye Uchi hendak memberi sedikit pelajaran kepada kedua rahib muda itu. Ia segera menggunakan tenaga dalam melekat. Setelah tenaga dalam tangan kedua rahib itu tersedot tiba-dua Kim Ye Uchi berseru, Maaf, harap kalian memberi jalan satu. Kedua rahib itu tersurut mundur sampai dua langkah. Ternyata setelah menyedot, Kim Ye Uchi lalu gunakan tenaga dalam untuk mendorong dua rahib muda itu. Bagus, seru rahib yang kedua tadi, Sumo Ai, mari kita labrak pemuda ini. Koma dia terus mencabut hutim, demikian pula dengan rahib yang dipanggil Sumo Ai tadi. Kedua rahib itu terus menyerang Kim Ye Uchi. Oh, kiranya kalian rahib yang pandai ilmu silat, bagus, seru Kim Ye Uchi. Dia terus bergeliatan menghindar serangan kedua hutim rahib muda itu. Terima kasih telah menonton!